Pertama yang dia lakukan adalah dia akan melakukan respirasi. Glukosa yang ada akan dioksidasi. Maka istilah respirasi itu, kalau terjadi di sel, itu adalah peristiwa oksidasi. Untuk apa? Menghasilkan energi. Untuk apa energinya? Ya selnya bisa bergerak ke sana kemari. Maka kalau tangan Pak Is ini bergerak, pasti tangan Pak Is itu punya energi. Energi itu dibuat oleh sel-sel tangan Pak Is melalui peristiwa apa? Respirasi. Ketika dia bisa melakukan respirasi dan punya tenaga, maka bisa bergerak. Nah ketika ini lemes karena seharian dikiniin, ya nggak kuat, lemes, itu dikarenakan energinya habis. Apa yang harus dilakukan ketika energi itu habis? Ya makan, ya ngambil oksigen, dan dikasihkan ke sel. Jadi kalau kamu makan, itu hanya berhenti di lambung tok, itu nggak berguna. Itu sama saja seperti di meja. Tetapi ketika sudah sampai dikusus halus, bisa diserap sama darah. Darah membawanya ke seluruh sel tubuh, maka sel tubuh itu akan cenggira. Oke, hari ini kita akan membahas tentang metabolisme yang terjadi di dalam sel. Ada tiga yang dibahas. Jika proses metabolisme itu terjadi pengurian, disebut katabolisme. Jika proses metabolisme itu terjadi penyusunan, disebut anabolisme. Peristiwa katabolisme itu bisa terjadi di dalam tubuh kita, bisa terjadi pada mikroorganisme, meliputi respirasi dan fermentasi. Respirasi itu respirasi aerob, perlu dengan oksigen. Fermentasi itu respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Jadi ketika kita lari spring, sel kita nggak dapat oksigen, tetapi disuruh aktivitas, ya sudah glukosannya dibakar tanpa oksigen. Dikenal dengan fermentasi. Untuk anabolismenya, nanti akan dibahas tentang fotosintesis dan kemosintesis. Semua proses itu hanya bisa berlangsung kalau ada enzim. Berarti kita akan belajarnya ada tiga katabolisme, anabolisme, enzim. Kalau diuraikan lagi, katabolisme itu respirasi, fermentasi, fotosintesis, kemosintesis, enzim. Nah, kalau kamu nemu bacaan-bacaan, kok ini ada bungkus? Ada bacaan fotosintesis, ya sudah, itu jangan dibuang, difoto saja, sehingga perlu. Kok ada bacaan respirasi, ya sudah, ini nanti dipakai. Kok ada fermentasi, dipakai. Kok ada enzim, dipakai. Kok ada kemosintesis, dipakai. Lima itu saja yang kita belajari pada materi metabolisme sel. Lima ini, cara kerja Pak Es, itu bisa saya tempuh mempelajari enzim dulu, bisa saya tempuh mempelajari respirasi dulu, bisa saya tempuh mempelajari anabolisme fotosintesis dulu, juga enggak ada masalah. Maka, kemarin dalam situasi seperti kayak gini, dengan IPA2 saya belajar enzim. Maka kemudian, saya titipin ke kamu, ini loh ilmu enzim seperti kayak gini. Nah, hari ini saya akan belajar tentang katabolisme, sehingga nanti, ketika nanti lima kelas itu dapat, ya, diputar. Nah, setelah itu mengerti semua, kita akan bisa menyajikan sinkron ke depan itu dengan suatu diskusi yang mana yang kira-kira enggak paham dari pembelajaran seperti dalam hal ini. Jadi nanti IPA3 itu akan ambil, memberikan suatu pembelajaran video ini dengan materi katabolisme. Enzimnya, kemarin saya kasihkan ya, enzim itu, dia akan membantu peristiwa katabolisme, membantu peristiwa anabolisme, itu pakai enzim. Nah, enzimnya itu kan cairan, dia bisa membantu, mempercepat, maka dia sebagai katalisator. Karena di dalam tubuh kita, maka dia disebut biokatalisator. Mempercepat reaksi saja. Dia tidak ikut dalam hasil reaksi. Seperti kayak api itu loh. Kompor, ada apinya, dikasih air di panci, air panci tadi dingin, kemudian jadi panas. Ketika panas, itu plus api atau hanya air panas tok? Pasti itu air panas tok tanpa api. Berarti apinya sebagai katalisator. Ya, Pak Es akan share untuk materi yang berhubungan dengan apa ini? Dengan pembelajaran Metabolisme, sebentar. Ini kemarin saya sudah bahas itu. Ini materi yang kita akan ajarkan. Sudah di-download belum ini, anak-anak? Yang di e-learning kan, Pak? Enggak, ini yang di sini. Ini kalau e-learning kan agak formal. Bagus, di e-learning bagus. Itu kamu download, itu bacaan kayak di buku formal. Kalau yang ini bisa di-download, di-group kayaknya ini. Ditaruhnya di-group. Supaya bisa langsung lima kelas. Ya, itu nanti saya kasih link-nya lagi. Oke, oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke. Hari ini kita bicara metabolisme. Enzim, itu nanti kita akan ketemu minggu depan setelah kamu dengerin dari pembicaraan Pak Es dengan apa itu, kelas IPA 2. Oke. Ditulis. Bisa dicatat, bisa didengerin, bisa lihat videonya ini. Dan kalau nanti mau mengulang ya, saya akan rekaman ini. Nanti saya taruh di YouTube. Kemudian jadi link saya kasih ke kamu ke IPA 3. Oke. Metabolisme sel. Itu terjadinya di mana? Di dalam sewa. Selnya itu di mana? Seluruh tubuh. Oke. Sel di tubuh itu ada berapa jenis? Banyak, tetapi ada berapa jenis? Berapa, pasti enggak tahu dua. Ada dua. Satu, sel tubuh, sel somatik. Dua, sel apa? Sel kelamin. Sel kelamin. Berarti apa itu sel tubuh? Sel yang ada di dalam tubuh, kecuali sel kelamin. Betul enggak? Iya, Wak. Betul, Wak. Karena kan ada dua. Lah, kalau sel kelamin apa? Sel yang ada di dalam tubuh. Selain sel tubuh. Ya, nanti enggak selesai-selesai. Apa itu sel tubuh? Sel yang ada di dalam tubuh, kecuali sel kelamin. Apa itu sel kelamin? Sel yang ada di dalam tubuh itu kecuali sel tubuh. Ditambahin, sel yang ada di dalam tubuh, ketika ketemu dengan sel kelamin yang lain, yang variasinya beda, bisa menurunkan keturunan. Berarti sel tangan Pak Is itu sel tubuh atau sel kelamin? Aubrey. Tubuh, Pak. Berarti kalau aku salaman sama seorang wanita, jadi anak enggak? Oh, enggak, Pak. Kalau enggak berlanjut, enggak, Pak. Loh, enggak. Salaman doang, Pak. Oh, enggak, Pak. Sel tubuh, kecuali sel? Tubuh, Pak. Sudah, oke. Ngerti. Sudah, sekarang kalau ditanya, maka jadi ngerti. Berarti metabolisme sel itu terjadi pada sel kelamin enggak? Enggak, Pak. Loh, bisa bergerak enggak kira-kira sperma nanti kalau enggak terjadi metabolisme sel? Oh, ya enggak, Pak. Enggak bisa, Pak. Berarti glukosa, oksigen itu harus juga disampaikan ke sperma enggak? Iya, Pak. Iya, iya. Ke sel jedat, iya enggak? Iya. Ke sel tangan? Iya, Pak. Ke sel usus? Iya. Buktinya? Iya. Buktinya semuanya dapat bekerja dengan baik kali, Pak. Jangan bilang bekerja dengan baik, kan bingung orang. Bekerja baik itu maksudnya apa? Bisa bergerak, gitu loh, Mas. Oke. Oh, iya, Pak. Kalau bisa bergerak itu perlu energi enggak? Perlu, Pak. Energinya didapatkan dari mana? Dari makanan, terus dari respirasi. Iya, dari metabolisme sel. Gitu saja ya, oke. Berarti kalau kita itu mati, itu karena apa? Enggak ada energi lagi, Pak. Weh, diem saja. Caranya kan mudah loh, kok dia diem. Mati itu loh, padahal tidur itu. Oke, jadi di sini pada prinsipnya, jika sel itu mati, tidak terjadi aktivitas di dalam sel, tidak terjadi metabolisme sel, sehingga tidak ada sesuatu kegiatan gerak. Ya, jadi kalau kita bergerak, itu dikatakan hidup, karena terjadi metabolisme sel. Oke. Metabolisme sel itu dibagi jadi dua, katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu pengurean dari senyawa yang komplek, yang kotak kayak gini, itu jadi pecah-pecah. Jadi sederhana. Itu disebut dengan katabolisme. Jadi katabolisme itu proses pengurean dari senyawa komplek menjadi sederhana. Sedangkan kebalikan anabolisme dari senyawa sederhana menjadi senyawa komplek. Menyusun berarti kalau anabolisme itu. Kalau katabolisme itu mengurekan komplek kesederhana dari bahan organik jadi anorganik. dari anorganik jadi organik itu anabolisme. Dari organik jadi anorganik itu katabolisme. Dari komplek ukuran gede jadi sederhana itu katabolisme. jadi kalau diandekan ada rumah kena bom itu peristiwa apa? katabolisme. Kenapa? Karena dari kompleks. Ya rumahnya berantakan pasti. Berarti kalau membangun rumah aneh, Pak. iya nyusun. Berarti kamu sudah ngerti. Katabolisme contohnya respirasi dan fermentasi. Anabolisme artinya tadi anabolisme menyusun, mensintesis, maka anabolisme itu fotosintesis. kemosintesis. Berarti yang sintesis-sintesis itu pasti anabolisme. Berarti kalau ditanya fotosintesis itu artinya ngapain? Patrick fotosintesis membangun iya mensintesis apa? Makanan. Loh sintesis kok mensintesis fotosintesis itu mensintesis ini di depan masih ada mas mensintesis air dan CO2 jadi O2 glukosa glukosa berarti fotosintesis itu foto dan sintesis gampang banget ya foto dan sintesis foto itu foton cahaya ada sinar mataharinya dia mensintesis CO2 jadi glukosa air jadi O2 keren banget ini tanaman CO2 itu dari hasil apa Aubrey kamu melakukan respirasi respirasi jadi ngeluarin abad CO2 lah kalau deket daun CO2 tadi dijadikan apa bahan buat fotosintesis ya glukosa keren banget itu abadmu jadi glukosa jadi nasi maka kalau kamu kelas IPA3 itu ke sawah rami-rami ngasih CO2 ke daun padi maka beras itu segera muncul-muncul dengan begitu saja dikarenakan dia dapat CO2 ini prosesnya kamu tulis H2O plus CO2 jadi O2 dan C6 H12O6 ini contoh anabolisme fotosintesis gaya paes berbeda-beda dengan di buku selalu H2O saya taruh di depan CO2 di belakang setelah itu O2 baru glukosa saya pikir kelas 12 IPA3 itu harus demikian juga H2O ditulis dulu CO2 ditulis dulu baru kemudian O2 dan glukosa kalau demikian caranya kira-kira sekarang jadi lebih mudah mikirnya kira-kira fotosintesis itu butuh berapa berapa bahan David David oh dan gue Michael Raditya ada berapa bahan fotosintesis diperlukan dua dua yaitu H2O sama CO2 winter H2O nya dari mana dari tanah pak wah keren diisep sama bulu akar dibawa ke daun oleh pembuluh apa silim pak silim kalau di batang silim itu apanya yaitu apanya kemarin di bajalin gitu loh batang itu kan hanya kulit sama kayu ya enggak jadi mudah mikirnya kalau di batang diangkutnya sama kayunya ya enggak ya enggak kayu itu tersusun dari pembuluh kayu oke CO2 nya diambil dari mana dari udara pak wah keren lewat stomata masukin parintim spot masuk ke parintim palisade akibatnya terjadi peristiwa fotosintesis oke sekarang saya tanya lagi ke Radinka kira-kira fotosintesis itu menghasilkan berapa produk 2 yaitu glukosa dan oksigen jangan dipalik oksigen dan glukosa oke oksigen dan glukosa bagus bahannya 2 produknya 2 oke kira-kira air itu untuk dibuat apa Radinka menguraikan zat-zat organik air itu di fotosintesis untuk dijadikan apa fotolisis pak iya dijadikan apa O2 ya gak good trend berarti O2 itu dari CO2 atau dari air air ya air yang di ureh difotolisis sama sinar matahari oke berarti kalau ditanya Radinka bahan satu untuk bikin produk satu atau produk dua satu untuk bikin produk satu oke kira-kira CO2 itu untuk bikin apa Radinka glukosa oke bahan dua untuk bikin produk dua jelas sekali kurang apa kalau CO dibikin CHO tadinya hanya CO tadinya hanya CO kok jadi CHO kurang apa H2O kok H2O CO dijadikan CHO kurang apa hidrogen pak kurang H plus kan ya gak maka kalau ada H plus jadi apa CHO kan jambangan ya gak berarti kalau ditanya H plus itu dapatnya dari mana dari H2O yang diuren jadi H plus O2 dan H plus oke maka Pak S nulis reaksi ini sehingga menjadi mudah disederhanakan bahan satu dijadikan produk satu apa yang lepas hidrogen keren tangan CO2 dijadikan glukosa dengan menemukan H plus tadi dengan CO2 jadi CHO berarti kalau ditanya oksigen glukosa itu dapatnya dari mana radinka pelopasan hidrogen oksigen yang ada di glukosa itu dapatnya O dari mana H2O H2O itu O nya jadi oksigen nah glukosa C6 H12 O6 O6 itu dapatnya dari mana CO2 nah begitu itu juga dilakukan tes-tes dikiranya sederhana saja enggak jadi kalau misalnya oksigen dilepaskan itu oksigen dari air bukan dari CO2 oksigen CO2 untuk bikin apa glukosa yes sekarang saya tanya lagi mudah ya ini reaksinya mudah sekali reaksi anabolisme itu butuh energi enggak widya dari ya pak gimana ya pak reaksi fotosintesis itu butuh energi enggak butuh apa energinya matahari keren keren matahari maka karena butuh maka dia dikenal dengan endor konik butuh energi nusun itu butuh energi sintesis itu butuh energi energinya dari matahari maka karena nyusunnya butuh matahari peristiwa ini dikenal dengan sebutan apa widya dari anabolisme foto sintesis sintesis berarti fotosintesis itu butuh energi enggak butuh energi namanya apa bahasa latin panah anabolisme indor indor gonik oke indor gonik jadi kalau ditanya peristiwa fotosintesis ini ada berapa tahap ada berapa langkah radinka lagi ada berapa langkah peristiwa fotosintesis dua pak dua ada berapa bahan dua ada berapa produk dua gampang kalau kayak gitu berarti bahan satu dijadikan produk satu perlu tahap satu apa tahap satu fotolisis bahasa yang lebih keren yang sering digunakan di buku-buku reaksi terang oke berarti kalau ditanya fotosintesis itu ada berapa tahap dua satu reaksi terang dua reaksi gelap gelap ya kalau fotolisis itu perlu sinar matahari energinya maka dikenal dengan reaksi terang jadi kalau ditanya apa produk reaksi terang radinka O2 dan H plus oke apa produk reaksi gelap CO2 produk reaksi gelap NADP produk reaksi gelap glukosa glukosa ya iya ini gampang sekali berarti reaksi terang itu ngapain ayo ngurei H2O jadi O2 jadi O2 dan H plus reaksi gelap bikin CO2 jadi glukosa dengan menangkap H plus tadi untuk ketemu sama CO2 selesai fotosintesis oke saya mau tanya lagi supaya bisa lampungsan lebih lebih keren lagi bagas kira-kira terjadinya fotosintesis itu dimana bagas terjadinya fotosintesis kloroplas kan pak di kloroplas kalau di SD jawabannya dimana di daun oke keren kalau di SMP jawabannya dimana di SMP di SMP jawabannya di jaringan di jaringan apa jaringan daun ya apa jaringannya yang ada yang di daun tadi jaringan pali dari palisade oke kalau di SMA dimana di jaringan palisadenya tadi pak kloroplas pak oke di kloroplas dikejar lagi terjadi dimana stomata doang sudah di kloroplas balik lagi ke daun stomata dimana di dimana di kloroplas grana dan stroma oh grana dan stroma oke sekarang saya tanya sama bagas kira-kira fotosintesis perlu berapa bahan dua oke berapa produk berapa produk energi termasuk bapak enggak berapa produk glukosa dua dua saya enggak 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 fotosintesis perlu berapa bahan perlu dua dapat hasil atau produk berapa dua juga pak dua tempatnya ada berapa tempat jadinya fotosintesis iya dua dua juga tahap reaksinya ada berapa gelap terang berarti ada berapa dua dua selesai oh selesai dua berarti kalau ditanya bahan satu bikin produk satu perlu tahap satu ditempatkan di tempat yang satu oke oke pak oke jadi kalau pak istanya sekali lagi H2O dijadikan O2 dimana terjadinya di direksi di keliinan perlu reaksi terang oke iya pak oke yang kedua didengerin pelan-pelan bahan 1CO2 dijadikan glukosa tempatnya dimana tempatnya di gerana loh tadi sudah gerana oh tadi gerana satunya lagi pak selain gerana tadi lupa distroma iya distroma tapi reaksi terang eh reaksi gelap reaksi gelap memerlukan reaksi gelap sekarang pak istanya reaksi gelap itu digrena atau distroma istroma iya stroma kamu tambahin huruf L A M jadi apa apa L A N iya stroma L A N stroma malam malam berarti kan itu terang atau gelap gelap nah jadi kalau ditanya reaksi gelap terjadi dimana distroma nah sekarang jadi ngerti jadi peristiwa fotosintesis itu hanya seperti kayak gitu kamu tulis supaya bisa ngerti banget karena metabolisme sel itu perlu suatu reaksi perlu suatu tahapan maka cara menghafalkan suatu metabolisme mudah proses yang terjadi kamu tulis untuk membahas bab tiga itu mudah hafalin saja satu bahan dua produk tiga tempat tempat suasana lima enzim udah enzimnya sudah gak usah dihafalin saja nanti sudah langsung masuk enam proses udah itu saja jadi kalau Pak Es suruh Esai jelaskan proses fotosintesis kamu isi bahan produk tempat tahapan prosesnya kemudian kosong itu sudah saya kasih nilai karena di otaknya sudah ngerti tetapi kebangetan sekali kalau dia sudah hafal bahan gak diisi-isinya ya gak oke jadi ngerti oke apa bahan produk tempat proses tahapan suasana suasana garis piring energi oke ya jadi ngerti itu yang sering ditanya ditanya dites itu hanya seperti seperti kayak gitu kalau kita tidak melakukannya menjadi sangat sangat sulit jadi tadi saya agak galak sama radinka tadi kenapa H2O ditaruh di depan dulu baru CO2 apa alasannya radinka kenapa H2O ditaruh di depan nulisnya karena H2O itu yang diproses duluan dalam reaksi terang agar bisa jadi apa oksigen nah berarti bisa gak H2O nanti nulisnya glukosa dulu baru O2 enggak berarti nyulitin otak kita ya enggak ya enggak iya pak oke berarti kalau kamu bisa nulis seperti kayak gini prosesnya menjadi lebih mudah oke ya ini sistematis untuk menulis peristiwa fotosintesis atau contoh anabolisme yang kedua berarti kalau ditanya fotosintesis bahannya ada 2 ya enggak produknya ada 2 energinya ada 2 prosesnya ada 2 selesai kalau sudah bisa ngerti kayak gini ya ngafalinya enteng banget nah kalau ditanya energinya reaksi gelap itu adalah energi dari reaksi terang berarti kalau ditanya reaksi terang itu energinya dari mana matahari oke ya oke banget jadi kalau disitu H2O bikin O2 dengan energi dikenal dengan reaksi terang CO2 bikin glukosa dikenal dengan reaksi terang dikenal dengan reaksi gelap terjadi di stroma ini masih kurang satu lagi Pak Es kamu tulis apanya tadi Bagas yang belum ditulis apa Pak yang belum ditulis apa Pak tadi bahan produk tempat suasana tahapan proses sekarang ditambahin tulisannya tempatnya apa tadi apa namanya grana stroma stroma dulu atau grana dulu grana dulu bagus oke yang kedua proses katabolisme pengurean contohnya adalah respirasi oke ini juga keren saya kasih tahu katabolisme pengurean pasti dari komplek jadi sederhana kira-kira perlu berapa bahan katabolisme saya tanya sama Fiorina ada ada berapa bahan peristiwa respirasi katabolisme ayo ada dua Pak yaitu gluposa sama oksigen oke ada berapa produk dua juga yaitu karbon dioksida sama air oke kira-kira kira-kira ini kalau ditanya ada berapa tempat terjadinya respirasi di sel ini siapa yang pernah siapa yang belajar terlebih dahulu ada berapa tempat terjadinya proses pengurean di sini ada dua juga yang pertama sitoplasma yang kedua mitokondria tetapi yang paling terbanyak di mitokondria berarti kalau ditanya respirasi sel itu terjadinya paling dominan di mana mitokondria bagus kira-kira ada berapa tahap peristiwa respirasi yang sudah belajar di mana-mana ada empat ada empat apa saja klicolisis klicolisis di karbobol yang oksidaktif sikluskrat sistem transport elektron oke sekarang pertanyaannya pertanyaannya ini lebih menyedihkan enggak cara menafalkan lebih susah pak iya bukan susah menyedihkan saja dengerin bahannya dua oke bahannya dua betul enggak produknya dua tahap hanya empat memenungkannya iya pak iya tapi enggak usah bingung glukosa ini rencananya dijadikan apa co2 bagus keren o2 dijadikan apa air air kira-kira glukosa kalau dijadikan co2 itu satu kali langsung gebrat jadi enggak 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 oke itu perlu berapa tahap 4 nanti kalau 4 o2 yang ngurusin jadi air siapa 2 berarti yang ngurusin berapa c6 h12 o6 jadi co2 ada berapa tahap 2 3 3 berarti kalau ditanya glukolisis itu ngurusin apa glukosa 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 itu ngurusin apa apa dekarboxilasi oksidatif asam pirufat glukosa glukosa tadi yang tidak bisa sampai menuju ke co2 ya enggak ya enggak woi ya jadi glukosa itu sebelum jadi co2 dijadikan pirufat pirufat dijadikan astilcoa astilcoa baru dijadikan co2 berarti perlu 3 tahap berarti 3 tahap untuk ngurusin glukosa jadi co2 itu diperlukan tahap apa saja ayo kemudian kemudian kerjasama sama do kerjasama sama situs krep baru glukosa itu jadi transfer elektron jadi co2 lah sistem transport elektron itu ngurusin o2 jadi air mulai ngerti ya jadi kalau ditanya Radinka saya tanya kira-kira nulisnya o2 atau glukosa dulu glukosa karena glukosa dijadikan co2 o2 dijadikan air nah sekarang tadi sudah belajar fotosintesis sekarang saya balik fotosintesisnya H2O ini nanti dijadikan apa fotosintesis co2 co2 dijadikan apa glukosa ya iya berarti kalau buku-buku itu nulisnya itu sangat sulit sebetulnya respirasi itu kebalikan dari fotosintesis beres berarti kalau kamu itu melakukan respirasi ngeluarin apa co2 sama H2O oke co2 dan H2O nanti digunakan sama tumbuhan untuk ngeluarin apa oksigen dan glukosa kita makan berarti kalau ada dua peristiwa itu hewan manusia dan tumbuhan itu alam itu lestari atau suatu saat perhenti ya iya ya iya tumbuhan juga bisa melakukan fotosintesis karena kita tiap hari respirasi kita bisa mendapatkan oksigen karena setiap hari tumbuhan melakukan fotosintesis iya maka Tuhan itu bagus banget bekerjanya menciptakan satu peristiwa ini jadi kalau bersyukur itu mudah sekali ada fotosintesis ada respirasi itu pasti bagus jadi sudah gak usah dipikir lagi gak usah ngurusin ngurusin yang lain ngurusin yang lain lagi jadi kalau disitu di alam ada peristiwa respirasi dan fotosintesis itu kompak banget oke peristiwanya ngerti sekarang saya ingin menjelaskan lagi bahannya apa tadi C6 H12O6 dan O2 produknya CO2 dan H2O tempatnya sitoplasma dan mitokondria tahapannya ada 4 apa saja tadi kolisis DO kreps terelektron sekarang saya tanya tiga tahap ini ngurusin apa bagus berarti STE itu ngurusin apa O2 jadi H2O oke kok O2 kok bisa jadi H2O itu dari mana hanya dari dari glukosa glukosa itu rumusnya apa C H O ya gak ya gak ya kemudian CO2 itu apa CO pasti terlepas apa hidrogen nah hidrogen dikasih O2 jadi STE berarti kalau ditanya air dibentuk di tahap 1 betul atau salah salah air hanya bisa dibentuk di tahap yang ke 4 berarti STE itu melakukan suatu proses hanya ingin membentuk air dan energi setelah H plus nanti dikasihkan ketemu O2 itu akan menghasilkan energi yang besar energi yang besar itu nanti menemukan ADP jadi ATP berarti kalau ditanya sumber ATP di mitokondria itu berasal dari berasal dari sistem transport elektron mulai ngerti ya ngerti banget oke ini saya analisa sedikit bahan 1 jadi apa produk 1 oke bahan 2 jadi produk 2 kira-kira bahan 1 glukosa jadi CO2 itu bisa nggak langsung selesai nggak perlu berapa tahap 3 3 tahap berarti 6 dijadikan berapa dulu 3 3 3 dijadikan 2 2 2 dijadikan 1 berarti selesai sekarang saya tanya berarti glukolisis itu bikin 6 jadi berapa 3 1 2 2 2 3 jadi berapa 2 oke berarti siklos krep itu 2 jadi 1 berarti glukolisis dekarboxilasi oksidatif siklos krep rame-rame ngurehin apa karbon kukosa jadi CO2 CO2 ngerti nggak ngerti nggak ngerti nggak ini ngerti ya ngerti banget sekarang saya mau tanya kira-kira kira-kira kalau ada seperti kayak gini itu kalau di pengerjaan kimia dalam reaksi kimia salah atau benar salah pak salah pak karena C-nya disini ada berapa 6 berarti glukosa itu akan menghasilkan berapa CO2 6 kita tulis disini 6 kira-kira H plus disini ada berapa 12 padahal disini H plusnya hanya ada 2 berarti proses respirasi itu menghasilkan berapa air 6 molekul air kira-kira oksigen yang ada disini jadi ada berapa kalau 6 dan 6 ada 12 dan ada 18 oke ya ada 18 pertanyaannya disini baru hanya ada 6 berarti disini perlu berapa 6 lagi 6 juga ya gampang 6 6 6 selesai oke ya 6 6 6 selesai bagus berarti kondisinya sekarang jauh lebih mudah kesimpulannya nanti H plus yang dikasihkan ke air itu ada berapa H plusnya ada 12 keren karena dia akan membentuk 6 H2O oke jadi disini diperlukan H plus sebanyak 12 akan diketemukan kemana dikemanakan dia ketemu dengan temannya O2 nah sekarang pertanyaannya H plus itu bisa nggak langsung ketemu dengan O2 woy nggak Pak nggak Pak ada nggak yang membawa ada karena disini Pak Es memberikan garis yang mudah nanti H plus itu nggak bisa langsung ketemu diketemukan siapa yang membawa ayo yang membawa itu NAD oh NAD jadi NADH ya Pak yang membawa itu FAD dua-duanya disebut dengan koenzim jadi kalau tadi sudah agak benar NAD membawa H jadi apa tadi NADH good FAD membawa H jadi apa FADH di buku-buku itu NAD dan FAD adalah contoh koenzim mumet koenzim itu apa Pak Es menerjemahkan NAD dan FAD itu angkot oke saya tanya angkot NAD itu penumpangnya siapa apa H plus kalau H plus nya sudah naik jadi apa NAD 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 ya nggak angkot penumpangnya ya nggak sekarang saya tanya H plus ini dicari sama angkot NAD dan FAD itu di mana nyari H plus nya di glikolisis apa lagi di 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 scrap maka penumpang penumpang itu ada di sana sehingga angkotnya atau gokarnya atau gojeknya itu berada di sana nyari penumpang H plus kira-kira kalau dia sudah menumpang di angkot NAD dan FAD kira-kira angkot itu membawa penumpang terus atau suatu saat di berhentikan di berhentikan di di mana di terminal atau di suatu tempat kemudian sopir angkotnya ngomong eh lu turun itu tuh yang kamu cari tempatnya kemudian penumpang H plus taat kemudian turun ketemu sama siapa H plusnya itu kemudian turun di terminal ketemu sama siapa K2 seneng sekali saya cari tadi jadi apa H2O oke kalau kemudian sudah nurungin H plus tadi kemudian H plusnya ketemu dengan O jadi H2O angkotnya kemana lagi balik lagi iya begitu ceritanya prosesnya jadi peristiwa respirasi itu seperti kayak gitu jadi kalau ditanya H plus itu tidak bisa langsung ketemu dengan O2 tetapi harus dibawa sama psikoenzim angkot berarti berarti apa tugasnya koenzim ayo agak serius sekarang mengangkot ion H plus supaya ketemu dengan O2 O2 peristiwa apa H plus ketemu dengan O2 jadi H2O sistem transport elektron jadi kalau ditanya sistem transport elektron itu pasti menghasilkan apa H2O mulai ngerti ini glikolisis 6 jadi 3 glukosa jadi asam virufat kamu tulis ya gampang kemudian prosesnya menjadi sangat mudah peristiwa glikolisis nanti akan kita bahas peristiwa apa tadi satunya lagi sikl skrep akan kita bahas hari ini selesai mudah sekali oke nih glikolisis itu juga perlu suatu kabar karena glikolisis itu proses maka ngafalinnya apa dulu ayo apa dulu peristiwa glikolisis sebelum kamu nulis glikolisis niko apa dulu sebelum nulis glikolisis di otakmu supaya kamu bisa mereaksikan glikolisis dengan baik yang ditulis yang mudah lho Pak Isnya butuh sesuatu yang sulit-sulit apa tadi lima tadi tempat bahan proses bahan terus tempat proses tempat bahan produk produk tempat suasana atau energi tahap dan kemudian proses berarti kalau kamu sudah ngerti bahan produk tempat tahap proses itu bakalan lebih mudah atau sulit kira-kira lebih mudah pak karena ngerti kira-kira saya tanya sama Angelina eh Anindita Angelina Glikolisis itu bahannya apa glukosa cocok produknya apa asam piruvat oke asam piruvat H plus C-nya berapa tiga tiga oke kemudian produk itu ternyata asam piruvat yang dihasilkan berapa kalau glukosannya satu dua kenapa kok dua karena C-nya tiga oke berarti enam dibagi dua jadi tiga ya enggak kira-kira melepaskan CO2 enggak iya kalau enam dijadikan tiga melepaskan CO2 enggak enggak karena apa karena pas 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 kalau glukolisis C-nya berapa enam piruvat C-nya tiga kalau ini dibelah jadi dua tiga dan tiga ya enggak ya enggak iya berarti melepas CO2 enggak glukolisis enggak kapan glukolisis melepas CO2 kalau glikosannya ada tujuh C-nya ya enggak kalau glukosannya ada tujuh menghasilkan CO2 enggak iya tetapi glukosa itu hanya enam maka dia hanya menghasilkan pas dua asam piruvat melepaskan H plus karena ditangkap sama angkot NAD jadi NADH kemudian dia juga melepaskan ATP berarti kalau ditanya glukolisis itu produknya apa saja asam piruvat NADH sama ATP iya supaya tidak sulit Pak Is ngajarin glukolisis itu produknya 222 dah diingat 222 belakangnya enggak usah diingat-ingat jadi kalau nanti di tes UI glukolisis menghasilkan 211 betul atau salah salah 1-1-2 salah Pak kalau 22 ya sudah dikilih isinya apa saja terserah pokoknya 222 lah kalau pinter lagi 2 apa 2-4 2 apa lagi 2-4 2 apa lagi TP nah selesai tetapi harus ngerti dulu glukolisis itu 222 oke setelutatnya dimana mau tanya deh Pak iya silahkan FAD nya enggak di FAD enggak angkot oh enggak nanti baru di cyclus scrap ini angkotnya itu ada M36 ada 11 S11 ya enggak kan beda-beda oke ya oke iya pak jenisannya beda-beda maka FAD itu nanti dia angkot di cyclus scrap bersama NAD juga oke beres tempatnya di sitoplasma ini ada sel ini ada sel kenapa saya menggambar sel Fiorina ya pak saya gambar sel bukan tubuh karena terjadinya di sel pointer maka ini sudah tidak bicara lagi pencernaan gigi untuk meromat sudah enggak lagi dia sudah masuk ke sel oke ini terjadi di sel perut enggak Fiorina iya pak apa akibatnya kalau sel perut terjadi oksidasi sel perutnya bisa gerak gerak terjadi sel pipi iya pak iya kenapa kok pipinya bisa digerak gerakin rahangnya karena rahangnya melakukan respi nasi sehingga punya tenaga punya energi sehingga dia bisa bergerak oke ini sekarang saya masuk suasananya apa giko yuk kenapa kok anaerob enggak pakai oksigen bagus enggak ada o2 enggak pakai o2 oke sekarang saya tanya sel itu dapat o2 dari mana darah oke darah ini dapat o2 dari mana respirasi iya dari mana dari mana paru 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 berarti kalau ditanya respirasi di paru paru itu bikin energinya iya enggak respirasi di paru paru itu pertukaran oksigen dengan co2 tetapi kalau respirasi di sel bikin energi energi oke ya mulai ngerti ya ngerti ngerti jadi kalau sampai di paru paru itu hanya pertukaran udara oke darah ini dapat o2 dari alveolus o2 ini dimasukkan ke dalam sel siapa yang menerima o2 di sel sitoplasma bagus kira-kira o2 di sitoplasma itu sebetulnya mau dibawa kemana mitokondria bagus mitokondria maka mitokondria itu bikin seperti tikungan-tikungan kayak gini supaya oksigennya diserapnya banyak lah tikungan-tikungan ini dikenal dengan sebutan krista krista kriste lekukan ini supaya oksigen nempelnya banyak atau sedikit ayo banyak kalau dia hanya lurus saja nempelnya hanya disini saja tetapi kalau dia meliuk-liuk ya otomatis oksigen yang diserap jadi banyak dengerin di kriste itu ada enzim sitokrum yang enzim itu juga punya FA 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 apa senengannya FA cepat darah senengannya FA itu apa kalau ada besi di depan itu tidak di cek itu seneng nggak dengan oksigen jadi apa oksidasi karat oksidasi jadi apa FA 2 O 3 maka menjadi perkara berarti apa senengannya FA O 2 berarti kalau demikian prosesnya mitokondria itu saya katakan bisa nggak mitokondria di sel ini sebagai magnet oksigen bisa berarti oksigen yang ada di sitoplasma tadi akan diserap semua sama mitokondria betul nggak betul akibatnya sitoplasma ada oksigen nggak nggak berarti situasi sitoplasma sekarang jadi apa anero nah berarti kalau ditanya glikolisis itu reaksinya aerob atau anaerob anaerob karena tidak ada sigin bagus berarti kalau ditanya sitos krep dan STE itu aerob atau anaerob aerob karokat jadinya di mitokondria bagus mulai ngerti ya jadi jelas tahapannya ada 10 orang hajar banget ini glikolisis ada 10 tahap 10 tahap itu kira-kira ngapain 10 tahap itu kira-kira ngapain mengubah glikolisis jadi karbondioksida kok jadi karbondioksida itu loh belum kuat glikolisis itu jadi CO2 hanya jadi asam pi pirofat hanya jadi C3 berarti kalau ditanya 10 tahap itu ngurusin apa ya keber karbondioksida glukosa jadi asam pirofat ini dengerin saya tulis supaya gampang 6 nanti jadi apa 6 jadi berapa 3 6 jadi 3 selesai enggak kalau sudah jadi 3 sudah selesai ada berapa tahap untuk 6 jadi 3 10 keren 10 tahap berarti kalau 10 tahap ini saya tulis kayak gini saja 6 6 6 6 dibagi 2 jadi 3 3 3 3 3 3 3 yang terakhir pasti apa selesai selesai nah sekarang pertanyaannya lah kok ditulis di buku itu dikasih nama masing-masing sama Ali ngerepotin kita enggak kira-kira iya pak ya iya disuruh ngafalin ngertinya Pak iya juga ngafalin oh enggak bikin glicolisis kayak gini orang-orang dulu kok oke tetapi kamu sekarang sudah ngerti tulis 6 6 6 6 3 3 3 3 3 3 3 seperti kayak gini oke yang pertama pasti glukosa atau vulcosa glukosa iya iya mau dibongkar glukosa berapa c-nya glukosa 6 6 bagus 6 oke sekarang saya tanya glukolisis itu menghasilkan 2 apa asam pirufat 2 NADH 2 ATP perhatikan ini glukosa dijadikan glukosa 6 pospat itu dulunya nggak ada pospatnya nempel di nomor 6 sekarang ada pospat nempel di nomor 6 maka disebut dengan glukosa 6 pospat pospat ini dapatnya dari mana ADP dari ATP dibongkar jadi ATP dari tripospat jadi dipospat maka melepaskan pospat pospat nanti menjadi energi karena mementuk glukosa 6 pospat berarti kalau ditanya segera mana glukosa dengan glukosa 6 pospat lincah mana glukosa 6 pospat karena dia punya energi sekarang saya tanya saya tanya glukolisis itu menghasilkan ATP atau membutuhkan ATP butuh ATP ini 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 menghasilkan ATP atau butuh ATP ini buktinya butuh atau menghasilkan butuh oke gak usah khawatir tulis di catatan glukolisis itu awal-awalnya butuh ATP terakhir-terakhirnya apa menghasilkan menghasilkan ATP berarti kalau ditanya awal-awalnya butuh berapa ATP 2 berarti nanti kalau Pak Is tarik kebawah di akhir-akhirnya menghasilkan berapa ATP 2 nah kalau 2 untuk bayar 2 0 atau 2 0 berarti akhir-akhir menghasilkan berapa ATP 4 kalau 4 digunakan untuk bayar ATP 2 jadi berapa 2 2 nah itu ceritanya jadi lagi-lagian butuh ATP 2 saya tulis utang 2 kira-kira ATP tadi digunakan untuk bikin apa ditengarkan glukosa jadi glukosa 6-phosphat butuh ATP kemudian glukosa 6-phosphat dirubah isomirnya jadi fructosa 6-phosphat lah kok fructosa 6-phosphat butuh ATP lagi yang tadinya nempel di nomor 6 sekarang fosphat nempel di nomor berapa 1 1 berarti nanti jadi fructosa 1-6 di pospat oke oke paham pak gak paham pak oke oke glukosa ada pospatnya gak gak karena dia memerlukan ATP sekarang dia punya pospat ATP dibongkar jadi ADP 3 jadi D lepaskan P P-nya nempel di nomor 6 dari karbon glukosa berarti apa namanya glukosa 6-phosphat karena hanya dirubah isomirnya jadi fructosa 6-phosphat posisi A-plusnya dirubah jadi fructosa 6-phosphat tetap nempel di nomor 6 sekarang ada di nomor 1 juga nempel karena ada pembongkaran ATP jadi ADP fosfatnya lepas nempel di nomor 6 atau nempel di nomor 1 kenapa kok tidak di nomor 6 sudah ada maka dia di nomor 1 berarti fructosanya jadi fructosa apa 1-6 di pospat pinter sekali fructosa 1-6 di pospat oke tujuannya apa kalau nanti ini jadi nomor 1 dan nomor 6 kalau dibedah itu yang kiri dapat pospat enggak dapat yang kanan oke ketika dibedah kemudian jadi 3 dan 3 melepaskan CO2 enggak enggak kenapa belum ada CO2 loh kenapa kenapa pas kalau 6 ini dibagi 3 dan 3 pas enggak pas 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 juga ya enggak ngeluarin CO2 enggak 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 berarti kalau CO2 itu keluar kalau 3 jadi 2 2 jadi 1 itu kan ngeluarin CO2 mulai ngerti ya jadi ngerti sederhana oke namanya PGAL singkatan dari pospo gliser aldehyde PGAL oke pospo gliser aldehyde dapet 2 oke sekarang PGAL itu jadi PGA13 dia melepaskan ion H plus H plus ini nanti rencananya ditemukan sama siapa ayo O2 kalau dia mau ketemu sama O2 dia harus ada yang membawa siapa yang membawa NAD kemudian H plus diundang eh naik sini oke jadi NADH jadi PGA13 PGA itu singkatan dari pospo glicerat acid kenapa disini ada 1-3 karena dia akan melepaskan pospat lagi 1-3 dikasih di dalamnya oke kemudian PGA13 ini menjadi PGA3 P-nya lepas atau tidak dilepas 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 ditangkap sama ADP jadi ATP berarti disini menghasilkan ATP atau menggunakan ATP menghasilkan ATP tadinya di nomor 1 dan nomor 3 sekarang hanya di nomor 3 jadi pospo glicerat acid 3 pospat oke sekarang pospat ini dipindah di nomor 2 jadi apa PGA2 pospat oke kemudian dipindah di nomor 1 EIN N itu kan bahasa Jerman ya pospo ENO piruvat kemudian dijadikan piruvat dengan melepaskan pospat lagi sehingga ditangkap ADP jadi ATP sekarang saya tanya asam piruvat itu ada pospatnya enggak 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 PEP itu ada pospatnya enggak ada berarti berapa kali mendapatkan ATP di akhir-akhir dua dua berarti glikolisis menghasilkan berapa ATP dua dua untuk bayar dua ya enggak kan nol harus berapa empat kenapa kok ini dua kok bisa jadi empat ada satu lagi sebelahnya kalau satu lagi saya urusin pegel Pak EIS ya enggak ya enggak nah yang tiga ini namanya dihidroksi aseton asetopospat kira-kira bisa enggak dijadikan PGA bisa harus dirubah dulu jadi DG AL baru dia turun ke bawah oke oke berarti dihidroksi aseton pospat itu sama dengan PGA AL nya sama harus dirubah sedikit supaya jadi PGA bisa turun ke bawah 10 tahap ini kalau disuruh ngurein bisa enggak pelajarin dulu Pak oh bisa gampang kok pelajarannya ditulis aja 6 6 6 3 3 3 3 3 ditarik ke sini saja supaya bisa mudah 6 nya apa 6 fosfat glukosa ini glukosa 6 fosfat ini fluktosa 6 fosfat ini fluktosa 1 6 di fosfat ini PGA AL ini PGA 1 3 ini PGA 3 ini PGA 2 PGA 2 ini PEP ini PEP merupakan oke oke supaya gampang supaya gampang glukolisis ini saya jadikan suatu urean G G F F ini apa G itu singkatan dari apa glukosa ini glukosa juga fruktosa juga fruktosa juga PGAL PGA sampai 3 kali ya enggak ini P ini P oke sekarang saya tulis G ini G ini F ini F ini saya kasih huruf I jadi apa gigi vivi pegal pegal dikasih 3 PLPGA malah pusing kemusian pingsan berarti glukolisis itu apa rumusnya ya mudah gigi vivi pegal dikasih 3 PGA malah pusing dan pingsan oke beres eh belum nanti ya ngerti Pak ngerti G nya apa G nya G nya apa glukosa glukosa pingsan pgf 3 pga pga 1 pga 1 3 pga 3 pga 2 ya enggak pusing masuk P pingsan nga berupa selesai seperti itu gambaran jelasnya oke sekarang saya simpulin supaya kamu ngerti glukolisis apa produk glukolisis asam perubat 2 2 2 2 apa produk glukolisis 2 2 2 A T 2 ATP 2 2 asam pirufat asam pirufat ya 2 asam pirufat ini salah ini harusnya 2 asam pirufat 2 ATP 2 NADH oke sekarang saya tanya ATP nya itu dapatnya di anak keren kalau ada soal kayak gitu glukolisis akan menghasilkan ATP di mana ATP didapatkan ayo PGA3 PGA3 jadi PGA1 3 jadi ATP dan ATP jadi pirufat oke dihasilkan 2 NADH dapatnya dari mana fosfoglycer aldehide PGA1 jadi PGA1 jadi PGA1 berarti kenapa disini hanya 1 kok menghasilkan 2 ada 1 lagi ngerti berarti nanti asam pirufatnya juga 2 jadi kalau saya simpulin kayak gini dengan mudah kamu bisa didapatkan ini ditanya sering di ujian NADH dapatnya dari mana PGA1 jadi PGA1 3 kalau gak ngerti ya bingung semuanya oke GGVV pegal diberi 3 PGA1 malah pusing dan pingsan selesai glikolisis selesai glikolisis Pak Is iya berarti kalau misalnya kayak glikolisis ini afalin yang kayak tadi apa sih kesimpulannya kayak gitu terus ngertiin bagan cukupan Pak misalnya bisa wah ya sangat bisa sekali jadi enteng kalau kamu tuliskan 6 6 6 oh ini 3 pasti nanti kasih nama masing-masing iya gak iya gak iya wah saya gun siapin glikolisis eh 36 36 Bernard ayo glukosa dapat memasuki tahap glikolisis berkat kerja exokinase yang memasukkan senyawa apa dia jadi apa glukosa enzim-enzimnya nanti dulu tetapi kamu ngerti glukosa itu jadi apa dulu gigi vivi pegang eh yang lain dibantu supaya cepat glukosa itu masuk ke glikolisis itu dijadikan apa glukosa 6 posfat nanti ada enzim-enzim yang melakukannya gak ada masalah ya 37 nikolaus bifan 37 ayo fructosa dipecah oleh enzim aldolase dalam tahap glikolisis menjadi fructosa 1 6 diposfat jadi apa fructosa 1 6 diposfat apa apa ya pak yang ah ya pak gliseril delhida fosfat dan fructosa 6 fosfat kita singkat give 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 vv visral di hit posfat kita singkat ini kan give vv ini v terakhir atau v yang di depannya fructosa 1 6 diposfat di terakhir nah dipecah jadi dua kan ya gak ya gak ya gak iya jadi pg al dan fructosa 6 posfat itu sebetulnya dihidroksi aseton oh ini jawabannya yang ini ya gak dihidroksi aseton 6 posfat ya gak kan begitu tau betul gak pg al dan dihidroksi aseton posfat jawabannya apa ayo c c betul gak pak iya iya pg al tuh fos fos glicer aldehyde kan gampang pg al fosfo glicer aldehyde pg glicer aldehyde kalau pga pospo glicerat as mas masuk masuk ini f nya ini p pospo bahasa latin itu pospo glicerat asid kalau ini pospo glicer aldehyde glicer aldehyde iseng kata apa pp pospo enopiruvat pospo enopiruvat terakhir terakhir saya habis ini jelasin ke DO supaya bisa selesai oh ini sudah selesai waktunya ya oke udah lewat pak ya ya sebentar 38 terakhir ayo cepat baca magdareta glikolisis hanya melepaskan sebagian kecil energi yang tersedia dalam molekul glukosa namun glikolisis menguntungkan karena A dapat berlangsung walaupun tidak ada oksigen suasananya 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 anaerob yes terjadinya di di sitoplasma iya ngerti 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 beres ini nanti akan ngomong kalau ini kan sekarang ada dua dialogis jadi beres oke cukup menutup doa sama siapa yang menutup doa untuk persiapan kami ujian-ujian berikutnya dan dapat berguna untuk keserapan kami menambah pengetahuan kami sekarang kami akan istirahat dan melaksanakan memanjutkan kegiatan kami berkatilah semoga selalu dalam perlindungan dan berkatmu amin santolisius dan jaga doa panah kami amin namun lupa dan putra dan kekudus amin kasih pak kasih pak kasih pak kasih pak terima kasih